146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa di setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2024. Pembiayaan Ultra Mikro, ini merupakan program tahap lanjutan dari bantuan sosial untuk menjadi kemandirian usaha, menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum difasilitasi dengan perbankan melalui program kredit usaha rakyat. Landasan Hukum Pementerian Keuangan tahun nomor 193 PMK 05 2020 tentang pembiayaan Ultra Mikro. Subsidi energi dan non-energi termasuk di dalamnya BBM LPG 3 kg, listrik, bunga kur, PSO lainnya, dan ini adalah upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Pos ini memiliki nilai anggaran terbesar sebagaimana tadi telah dijelaskan sebelumnya. Di tahun 2024 ini mencapai Rp277 triliun. Kemudian jaminan kehilangan pekerjaan adalah iuran yang ditanggung pemerintah untuk jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Landasan Hukum PP37 tahun 2021 tentang penyelenggaran program jaminan kehilangan pekerjaan. Bapak Ketua Majelis dan anggota yang kami hormati, program perlindungan sosial pada kondisi tertentu adalah sebagai berikut. Di masa pandemi COVID-19, beberapa perlinsos, antara lain Bansos Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah sesuai dengan Permen Aker nomor 14 tahun 2020, tentang pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah pekerja buruh dalam masa COVID-19, Bantuan Usaha Pelaku Mikro sesuai Permen Kop UKM nomor 6 tahun 2020. Kemudian juga terjadi saat kenaikan harga komoditas global, pada saat kenaikan harga minyak naik di tahun 2022, pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi BLT BBM dengan Landasan Hukum Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2022 dan perubahan APBN tahun 2022 dan kebijakan ini sebagai kompensasi harga pertalait yang naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 pada tahun 2022 dan dibayarkan secara sekaligus untuk empat bulan. Pada saat terjadi resiko global 2023 dan 2024, pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan bantuan pangan untuk mendapati dampak dari pergantian musim, dari kemarau ke musim hujan, dan dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras serta mengurangi daya beli masyarakat. Dan tahun 2024 terdapat BLT Mitigasi Kenaikan Harga Pangan yang ditargetkan terrealisasi di semester 1 2024, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2023 tentang APBN di Pasal 20. Nah, untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran, bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran. Sebagai contoh, bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per tiga bulan, satu tahun empat kali penyaluran. Kartu Sembako penyaluran per dua bulan, satu tahun enam kali penyaluran. BLTBBM sekaligus untuk empat bulan, seperti tadi kami sampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.